Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat twibon yang berisi video Di twibonnya ada videonya Misalnya contoh kayak gini Di langkah pertama kita buat dulu template twibonnya Kalau saya membuatnya di pixelate Kemudian ini kita buat transparan Kita simpan Nanti videonya dan templatenya kita taruh di galeri handphone Supaya nanti terbaca oleh kinemaster Lalu kita buka dulu sekarang kinemasternya Untuk menggabungkan antara twibon yang sudah kita buat di pixelate Bisa juga dibuat di powerpoint ini template nya Bisa juga dibuat di pick up Ya dan sebagainya Kalau saya membuatnya ini menggunakan pixelate Caranya bisa dilihat di deskripsi video ini Langkah pertama kita buka dulu kinemaster untuk menggabungkan antara template sama videonya Buka kinemaster Lalu kita klik tanda plus Kita pilihnya jangan 16 banding 9 atau ini Kita pilih yang ini 1 banding 1 Karena twibon itu panjang dan lebar sama jadi kotak Jadi pilihnya yang gini ya Nanti muncul kayak gini Langkah pertama kita buat dulu latar belakang Misalnya warna ini 1 dah Ini persaratan Nah kira-kira selapa panjangnya Kita panjangkan aja dulu Di sini Kita checklist Kita mundurkan Sampai awalnya berada di titik 0 Start nih Kita di start Selanjutnya kita klik lapisan Kita klik media Kita klik ini tadi Di sini Ini Ini template-nya Ini template-nya nanti buat sendiri aja Ini kalau untuk latihan Dicoba aja ini Bisa ada diundur di deskripsi Ini Supaya pull Ke sana kemari Ini bisa di drag Bisa juga di klik yang ini Klik Kalau itu Klik yang ini Supaya pull Nah Pas jadinya Kalau di checklist Setelah itu dipanjangkan Klik dulu Panjangkan Panjangkan lagi Panjangkan lagi Panjangkan lagi Panjangkan lagi Nanti kalau videonya lebih panjang Ini dipanjangin terus Ya sampai sama Video Di checklist dulu Jangan lupa Kita geser lagi kemari Geser lagi kemari Nah ini Masalah ini Boleh layar televisi Boleh layar LCD Boleh lingkaran Boleh seketika Berserah masing-masing Karena video itu panjang dan lebar Ya ini kira-kira kayak gini monitor Kalau udah begini Ini lapisan pertama adalah Warna yang ini adalah template Wibonnya Kita panggil videonya ada disini nih Lapisan ketiga Klik lapisan Klik media Kita pilih disini Kita pilih yang ini Klik pilih Kita checklist dulu Kita majukan dulu Biar Jangan terlalu panjang videonya Nah kira-kira dari sini lah Malah ini Kita klik dulu Videonya kita potong Klik gunting ya Di checklist dulu Diklik disini Klik gunting Langkas ke kiri Di checklist Kemudian ini Dibawa ke Kiri Klik tahan Kliknya Seperti ini Ya rata Jadi ada Background Warna Ada video Ada template Kemudian ini Kita klik Bagaimana caranya Supaya video ini Masuk ke dalam Layar Layar Gedein dikit ya Dalam layar LCD ini Caranya Ini harus kita mundurkan Ada di belakang Klik titik 3 Mundurkan Nah sekarang Video sudah masuk Kedalam Monitor Coba kita Play dulu Nah seperti itu Ya nanti ditambahin sendiri Kata-katanya disini Apa Ada logo Apa Ada hiasan Apa Terserah Coba kita lihat Sampai seapa Panjangnya Videonya Nah ini kurang panjang Videonya masih panjang Sekali Kita Samakan Ininya Backgroundnya Lihat Paskan Paskan Ceklis yang lupa Biasa lagi ke kanan Ini templatenya Juga harus Samakan Panjangnya Disamakan Panjangnya Nah segini Kalau di ceklis Kita kemarikan lagi Videonya Kalau suaranya kurang Nyaring Kalau kurang nyaring Diklik disini Ini ada Speaker Ini ditambahkan Berapa persen Lalu di ceklis Kita play Suaranya Pasti lebih nyaring Nah seperti ini Lalu kita Export Klik export Di versi yang sebelumnya Exportnya ada disini Kalau yang ini Klik disini Klik export Klik export Tunggu Sampai Seratus Persen Hasilnya ada Di dalam Gallery Di folder Export Kalau di internal Adanya di menu KineMaster Lalu ada Di dalam Folder Export Kita tunggu ya Sampai Seratus persen Jadi sekali lagi Caranya Kita buat dulu Templatenya Boleh di Powerpoint Boleh Di Pickup Boleh juga Di PixLab Kalau ingin Menggunakan PixLab Lihat tutorialnya Ada di deskripsi Jadi kita buat dulu Template Ribbonnya Sampai Benar-benar Transparan Lalu Hasilnya kita Taruh di Galeri Handphone Kemudian Video yang Mau kita Masukkan Kita taruh Juga Di dalam Galeri Tapi Dalam Galeri Handphone Supaya Mudah Kebaca Oleh KineMaster Dan kita Edit Seperti Tadi Sebentar lagi Selesai Sampai Dia Seratus Persen Hasilnya Ada Di Dalam Galeri Di Folder Export Nah Sudah Selesai Kita Lihat Hasilnya Kita Lihat Hasilnya Nah Ini dia Hasilnya Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati